Saya bangga punya keahlian batik, kelestarian Indonesia. Sehingga anak-anak ngekerja, ya gini, ya batik ini. Lah orang desa kerjanya akan batik. Nah orang kota di kantor. Hari ini kita udah sampai nih di Cirebon dalam perjalanan merapah lima warisan budaya batik. Kira-kira ada apa aja sih di sini? Nah kalau di Cirebon nanti kita akan bertemu dengan Pak Khatura. Beliau adalah sepuh dari desa Trusmi atau desa penghasil batik terbesar di Cirebon. Kemudian kita juga akan bertemu dengan Ibutri. Ibutri ini adalah perintis dari Batik Salma. Jadi Batik Salma ini adalah produsen batik yang cukup terkenal ya di desa Trusmi. Menarik banget tuh. Yuk ke sana. Yuk. Tim merapah lima warisan budaya batik saat ini sudah tiba di destinasi pertama. Jadi kami akan menjelajah kekayaan motif batik yang ada di kota ini. Jadi Cirebon itu sentralnya cuma satu, cuma diterusmi saja. Jadi udah pada tanggal 2 Oktober 2009 itu dikuhkan. Dan batik adalah varisan budaya dunia tak benda yang berasal dari Indonesia. Mega itu awan, awan yang mendung. Tapi ngeliat awan tuh bukan ke langit. Penciptanya tapi ngeliatnya kebetulan ada kolam di sana di keltonnya. Itu pantulan dari mega itu terlihat begitu. Makanya mega mendung itu artinya mendanakan riakan kolam. Kan ada angin ombak-ombak itu. Kan mega mendung ini jadik dengan, kalau orang sini nyebutnya bayangannya dari biru muda sampai tua sampai hitam itu harus tujuh. Filosofinya karena ngangit kan katanya kan berlapis tujuh. Bumi berlapis tujuh. Jadi tujuh tersebut untuk patokan atau sebagai filosofi dari batik mega mendung itu. Diharapkan bisa mendinginkan suasana pribadi. Cerbon itu sekarang apalagi orang kan hanya kenalnya mega mendung. Padahal motif cerbon itu beraneka ragam sekali. Baik itu batik tulisnya, batik capnya, motif-motif yang sekarang lagi in disukai oleh konsumen. Terutama motif bunga-bunga, flora, kemudian warnanya juga warna-warna yang cerah. Karena kan emang sekarang itu batik dipakainya bukan hanya buat acara-acara tentu, tapi dipakai setiap hari. Dengan harapan saya batik cerbon terus maju berkembang dan menjadi salah satu batik yang diminati oleh seluruh pecinta batik yang ada di Indonesia. Selanjutnya kami akan melanjutkan perjalanan merapah lima warisan budaya batik ke Pekalongan. Selamat datang di musim batik Pekalongan. Gedung musim batik ini menempati gedung peninggalan Belanda yang dibangun sekitar tahun 1906. Dulunya sebagai kantor administrasi keuangan, pabrik gula sewilayah Pekalongan. Jadi yang awalnya tadi pada masa pendudukan Jepang yang terjadi krisis kain ya, yang dalam satu kain dibagi menjadi dua motif ataupun dua warna yang berbeda, yang namanya gaya pagi sore. Jadi dalam satu kain batik ini dibagi menjadi dua motif ataupun dua warna yang berbeda tadi. Di sini tempat untuk belajar ataupun mencoba membuat batik ya. Mas, kita boleh coba ngebatik? Oh iya, silahkan. Dio, saat ini kita sedang berada di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ini adalah kota ketiga dari perhentian merapa lima warisan budaya batik. Kira-kira kita mau nampak aja di sini ya? Iya, sil. Jadi rencananya nih kita hari ini mau melihat produksi batik. Di sana itu kita bisa mengetahui tuh motif-motif khas Lasem seperti apa aja. Selain itu, kita juga mau melihat sunset di pantai. Pengrajin yang di Lasem ini, kepingin batik Lasem tidak pula bagaimana? Ya itu caranya. Membatik pada dua sisi kain. Jadi sisi depan sama sisi dalam. Pemasarannya terus terang pada waktu saya batik-batik itu, kita nggak punya pasar, mbak, terus terang. Pasar kita adalah PNS kita, orang-orang lingkuan kita, terus pameran. Semenjak tahun 2015, itu banyak tamu-tamu yang berkunjung ke Lasem. Mungkin tahun-tahun ini juga tiap hari ada, beli batik itu ada, dari luar kota Jakarta, dari Bandung, dari Semarang. Ada teman, salah satu penggiat itu membuat, apa itu namanya, Instagram ke seseng Lasem. Jadi Lasem itu mulai, mulai mengetengok orang dari sejarahnya apa itu. Kalau batik Lasem yang pakem, tiga negeri namanya, itu 21 proses, mbak. Jadi pengulangan-pengulangan tidak dicolat, mbak. Ya, kalau dicolat kan warnanya kurang kuat ya, kalau itu diwarna secara tarikan itu kan memang basah benar kainnya, jadi kuat. 90 persen masih warna geledek. Sekarang kan musimnya ini untuk seragam, batik yang kontemporer, yang satu warna, dua warna gitu, dan semuanya tulis. Saya gini, nama pusaka burang saya buat itu, terus terang pada waktu itu, tahun 2005 itu saya belum usaha apa-apa. Pusaka yang canting, orang yang bergelut di perbatikan itu dapat uang, dapat rezeki. Pusaka-nya canting. Nah, Sil, setelah kita datang ke pengrajin batik di Lasem, sekarang kita udah sampai nih, di pantai Pasar Banggi. Wah, indah banget pantainya. Iya dong, tapi habis dari sini sebenarnya kita mau kemana sih? Habis dari sini, kita masih ada dua kota lagi untuk kerjalanan merapah lima warisan budaya batik. Dua kota ini terkenal dengan batik sultanan. Wah, menarik. Oke, kita ke sana. Sampai jumpa. Jadi di lawean dulu, di sekitar kawasannya tumbuh pohon-pohon kapas. Dan dari pohon kapas itulah kemudian ditenun, kemudian menjadi benang ya. Atau istilahnya lawe itu sama dengan benang, bahan sandang. Memang lawean dulu, pusatnya bahan sandang, tenun, kemudian baru setelah itu batik. Jadi batik di sini sebetulnya udah turun-tumurun udah ratusan tahun. Industri batik ini kami kemas dalam konteks pariwisata. Jadi sebetulnya kalau di Solo, Solo itu kan bisa saya katakan kalau dari sisi sejarah batik, ini bisa disebut batik pedalaman ya. Menurut saya yang ciri yang sangat menentukan adalah satu dari sisi warna dulu. Warnanya gelap, sogan ya. Kalau tentang maknanya itu macam-macam. Parang, ada model sidho-sidho, sidho mukti, sidho luhur, dan sebagainya. Bahwa di lawean ini ada satu generasi yang hilang. Sehingga memang di Solo, Solo itu lebih kuat dari sisi, bisa dikatakan dari sisi perdagangan. Jadi kalau batik dengan perkembangan zaman, apalagi dengan teknologi dan sebagainya ini, memang dari satu sisi, dari sisi pemasaran pun sudah banyak bergeser ke online. Bisa dikatakan kalau saya mengatakan 50-50 lah. Kemudian, mengapa dulu kami membuat wisata? Karena yang tidak bisa diikmati secara online adalah wisata. Gaya kraton, motif batik Jogja dan Solo mempunyai kekasan yang sangat mudah untuk dibedakan. Kalau Solo akan cenderung berwarna soklat, sogan, dan kalau Jogja pasti akan berlatar putih. Kemudian kalau Solo atau Jogja, keunggulannya adalah, kalau Solo adalah pada finishing atau sogan pencelupan akhir yang mungkin tidak dimiliki di kota lain. Dan sogan pun setiap pembatian akan berbeda. Perkembangan batik baik sejarahnya maupun sampai saat ini sangat terkait sekali dengan keberadaan kraton. Terutama kita melihat di tiga kota batik terbesar ya, Jogja, Solo, dan Cirebon yang hampir semua kota ini memiliki kraton yang sampai sekarang masih bisa dibilang hidup dan berkembang. Sel, enggak kerasa ya sudah masuk hari ke-6. Ini kita sekarang menuju Jogja kan ya? Sel, asik banget kayaknya main HP terus. Emang enggak pusing? Enggak sih, enggak pusing. Ini ngeliat gymatnya enggak pusing dari kemarin juga perjalanan nyaman aja sih. Wah bener banget sih, emang kalau ngomongin kenyamanan tuh no worries deh. Nah sekarang kita udah sampai di Yogyakarta, tepatnya di Puncak Becici. Pas banget karena pas lagi sunset. Rencananya habis dari sini kita juga akan mengunjungi desa pekerajin batik dan oleh-oleh batik. Nah batik Jogja itu yang berawal dari batik Mataramang dulu, jauh sebelum adanya kota Yogyakarta. Itu selalu latar belakangnya menggunakan warna putih atau hitam. Jadi, dan umumnya juga batik itu menggunakan warna-warna coklat dari pewarna alami dulunya adalah soga. Sebetulnya citra dari masing-masing batik itu banyak kesamaannya. Hanya ketika proses pewarnaannya kemudian jadi berbeda, karena Jogja banyak seperti saya katakan tadi, warna-warna dasarnya bisa jauh lebih putih di Bantul, Yogyakarta. Sudah masuk di dalam apa yang disebut sebagai indikasi geografis. Jadi suatu tanda dari suatu daerah, produk dari suatu daerah tertentu yang dipengaruhi oleh alam, manusia, atau gabungan keduanya. Nah itu namanya batik, nitik, yang semuanya dengan titik-titik. Nah ini yang adanya memang ada satu-satunya di Yogyakarta. Satu-satunya di Indonesia dan pasti satu-satunya di dunia. Jadi ini kita masuk dalam suatu pasar bebas, sehingga orang harus tahu bahwa yang dengan motif tiruan batik itu harus disendirikan dan ditunjukkan. Ya silahkan mereka membeli yang itu. Tetapi untuk yang tulis maupun cap yang menggunakan malam panas, itu yang harus ditunjukkan bahwa itulah yang utama. Batik bukan cuma dikagumi keindahannya, melainkan juga menghidupi banyak orang. Desa Giriloyo di Imogiri, Yogyakarta terbilang sebagai salah satu yang hidup karena batik. Pas kegempa pada 2006, desa ini bangkit dari keterpurukan dengan bantuan batik. Membatik merupakan keahlian turun-temurun nenek moyang penduduk Giriloyo sejak abad 17. Mereka adalah pengrajin yang memasok batik ke keraton pada zaman kerajaan Mataram. Saat ini desa Giriloyo berubah menjadi desa wisata dengan batik tulis sebagai daya tariknya. Dalam setahun, ada 25 ribu pengunjung dengan miliaran rupiah yang mengalir ke baguyupan batik tulis desa Giriloyo. Itulah perjalanan merapah lima warisan budaya batik dari Kompas.com. Sampai jumpa di perjalanan lain yang membuka wawasan kita terhadap Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan lain yang membuka wawasan kita terhadap Indonesia. Terima kasih.